William Tanwijaya Kedua perkuliahan, ayah William jatuh sakit Sehingga mengharuskan William untuk mencari pekerjaan sampingan Agar tetap dapat berkuliah di Jakarta Keadaan yang menesak ini lantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet Pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet Ternyata mengantarkan William meluncurkan Tokopedia pada tahun 2009 Tentunya setelah melalui berbagai perjuangan yang tidak mudah Setelah menyelesaikan kuliah pada tahun 2003 William kemudian ingin mengikuti kecintanya pada dunia digital Dengan bekerja di perusahaan internet seperti Google dan Facebook Ketiadaan kantor dua perusahaan internet raksasa tersebut Kemudian membuatnya bekerja di beberapa perusahaan pengembang peranti lunak Di beberapa perusahaan seperti Telkom Sigma dan Skipa System Setelah sebelumnya bekerja sebagai pengembang game di Bolehnet Kemudian di tahun 2006 Bekerja sebagai IT dan bisnis development manager di Indokom Media Tama Dari sinilah kemudian timbul idenya untuk mempunyai perusahaan internet sendiri Tahun 2007 Ide untuk membangun Tokopedia muncul Sayangnya ia tidak memiliki modal untuk mewujudkan ide tersebut Dia mengajak temannya Leontinus Alpa Edison untuk menirikan Tokopedia Terinspirasi dari perusahaan internet dunia William memberanikan diri untuk mulai mencari pemodal Usaha ini terbilang sulit karena ia harus menerima penolakan dari banyak pihak Dua tahun mencoba meyakinkan banyak orang William harus menerima kenyataan bahwa perusahaan internet belum memiliki kepercayaan saat itu Apalagi saat itu ayahnya diponis penyakit kanker kronis William pun dituntut menjadi tulang punggung keluarga William tidak putus asa Ia terus berusaha meyakinkan orang-orang tentang potensi sebuah perusahaan internet Di tahun 2010 Banyak investor luar negeri yang datang ke Indonesia Namun William gagal untuk meyakinkan mereka karena keterbatasannya dalam berbahasa Inggris Sampai akhirnya ia bertemu dengan investor dari Jepang Yang kemampuan berbahasa Inggrisnya juga pas-pasan Meski berkomunikasi dengan telepati Investor ini bisa memahami visi William Pertemuan ini menjadi babak baru perjalanan William dan Tokopedia William mulai serius belajar bahasa Inggris Sambil terus fokus membangun produk yang bisa memudahkan kehidupan banyak orang Hingga akhirnya ia bisa menarik hati investor-investor lain Dan mendapat pendanaan seri E sebesar 100 juta dolar Pendanaan ini menjadikan Tokopedia sebagai raksasa marketplace di Indonesia Dan William mampu mewujudkan mimpinya dari nol Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya